Hai assalamualaikum Halo ini adalah burmaktek tapi buru ini bermasalah yaitu kepalanya ini sudah nggak bisa diserti dan nggak bisa dikenduni istilahnya ya harus ganti kepalanya ini tapi mesinnya ini masih oke suaranya masih bagus memang ini masih baru ini kita coba sekali lagi yang kepalanya ini sudah tidak berfungsi ya sudah mati kita coba ya menyerti bur ini menggunakan kunci aslinya seret sekali sudah tidak bisa dikencangkan dan tidak bisa dikenduni ya pokoknya ya ini sudah mati dratnya itu harus diganti kepala ini kalau kita paksakan malah tangan kita yang sakit tiga penjepit di tengah ini sudah tidak bisa mengecil dan membesar ya harus diganti Oke untuk membongkar untuk mengganti kepala bur ini aku sudah menyiapkan sebuah kunci engkol kita biasanya itu menggunakan kunci kunci 15 seperti ini karena ini kunci sudah lama kita coba dan kayaknya kunci ini nggak bisa masuk terlalu tebal harus ditipiskan harus digerindah Oke kita tipiskan saja pakai gerindah kita gosok tidak 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 dan untuk menahannya saat di kunci saya menyiapkan sebuah patek dari paku paku besar paku dur kita tumpulkan paku ini oke sekarang mari kita coba untuk membongkar kepala bur ini dengan hati-hati guys posisinya itu kayak gini yang engkol ini untuk menahani yang pakunya ini untuk menguntir alas triplex ini kita ambil aja nanti saat diketik nanti gak terasa mantep bismillahirrohmanirrohim alhamdulillah bisa oba guys kita putar saja seperti saat menganduni sebuah mur kayak gini nah seperti ini guys bentuk kepala bur yang sudah rusak depos semua ini sudah tidak berfungsi dan kita buang aja dan sekarang saya sudah menyiapkan sebuah paketan yang isinya itu ya kepala bur ini yang baru kita buka ya guys nah ini dia kapal labur yang baru yang markenya Ben 13 mm oke sekarang langsung saja kita coba untuk memasang kepala bur yang baru ini ke bur maktek ini apakah cocok Alhamdulillah ternyata pas gas cocok sekali kepala bur baru ini harus benar-benar seret kita seperti pakai kunci engkol dan paku tadi ya seperti ini sekarang saya mau mencoba sebuah kepala bur baru ini menggunakan mata bur ukuran 12 mm dan saya mau mengeburkan pada sebuah kayu Kalimantan yang sangat atas guys oke cekidot oke mantap sekali serasa seperti baru lagi sekian dan wassalamualaikum terima kasih